hai 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 guys welcome to my channel hari ini aku nggak bikin vlog atau video tutorial so aku mau luangin waktu buat main game ini game lama aku Township so kita lihat nah langsung ditunjukin karena itu udah panen sayangnya kami tidak bisa disambung dengan server Wow Oke kita kumpulkan dulu koin hari ini Oke selamat datang kembali jadi ini ada hadiah dari balikota oke yang pertama kita mau ngapain ya kayaknya karena pesanan dari helikopter kereta ini udah udah penuh kita kirim dulu pesanannya jadi ini dia pesanan yang diminta warga Hai udah ada 334 kalau ini sayang kita buang aja jadi kita bakalan bikin pesanan mereka ini yang diminta itu ada anggur satu lagi sama ini kokis Oke kita butuh padi ini kita akan kirim dulu keretanya kita fokus ke helikopter dulu ya guys Oke pesanannya sambil menunggu helikopter datang kita panen dulu ini kita tanam lagi gandu gandum kalau gandum gratis kita tanam yang belum ada di sini oke kita jual dulu tadi kita butuh kukis atau telurnya telurnya kita kekurangan oke oke kita bikin empat kukis oke helikopternya sudah sampai dan ini dia yang harus dikirim rincian pesanannya ada keripik kentang ada benang kerang simping dan yang terakhir brondong oke kita kirim kalau temen-temen dirumah ada nggak ya yang masih main permainan ini bisa sharing di kolom komentar ini pesanannya udah penuh kita kirim kereta kita butuh keju tiga dan brondongnya tiga oke keju tiga brondong tiga oke keju udah ada satu tinggal dua lagi keju itu kita ambil dari susu sati ini makannya kita kasih makan juga biar kenyang kemudian kita bikin keju di pabrik keju oke oke terus kita butuh ini empat ini dia baru satu dua tiga pesanan ini dia butuh dua jadi sebisa mungkin cari pesanan yang mudah dulu ice cream oh yang ini dia ice cream nah ini pesanannya kita kirim jadi aku mau nunjukin ladang ini ladangku ada gandum pohon karet terus tebu coklat ada tomat juga kapas dan masih banyak di sebelah sini adalah peternakan lebah ini tambang oke kita main ini dulu sambil tunggu pesanan helikopter kita main tambang dulu biasanya aku kalau main game ini ini bisa hampir satu dua jam sih kalau lagi waktunya luas so mari kita lihat berapa lama ya permainannya ini ya kita akan menambang emas oke kita butuh ini ini bang lumayan sempat banyak ini ya yang satu-satunya kesini wow kita punya harta karun oke 800 ini harta karun ya anda ini bisanya nyata bukan di game kita juga dapat hadiah oke terima kasih dan ini apa wow koin lagi oke mari kita tambang akan dapat apa ya tambang terus ya biar cepat pakai ini kalo ini bom kalo ini bom jadi mana abisnya oke karena ini alat-alatnya udah habis kita balik lagi ke pesanan helikopter dari sini oke klik kirim kita lihat ya pesanan helikopternya kemana nah ini dia jadi pesanannya tuh dikirim laut helikopter ke rumah warga di sini nah ini dia oke canggih ya deliverynya hehehe mohon maaf guys kalo suaranya agak kurang bagus alias bindeng ya karena aku lagi flu oke next kita akan kirim pesanan berikutnya ini kita butuh kok sabun kita coba cari dulu oke ada koknya kirim oke oke tadi aku jelasin eh peternakan lebah tambang sekarang aku mau jelasin aku juga punya peternakan domba nah ini jadi kalo udah diambil bulunya mereka tuh kedinginan hehehe ini jadi kita butuh dia kasih makan nah cepet banget nanti kalo udah selesai semuanya sudah gemuk kita panen lagi ada peternakan domba kemudian ada pabrik pakan ini untuk makan eh peternakan-peternakannya disini ini pakan sapi pakan ayam pakan domba lebah dan ada babi juga guys hehehe ini ini dia ada babi kalo buat game online it's okay ya jadi dia butuh makan cuma aku belum bikin makanannya oke cuma ada satu kita masih makan kemudian ini dia peternakan sapi kandang sapi lagi makan guys dan kalo yang udah selesai makan ini seperti ini ya kita panen kita ambil ke sini jadi mereka tuh kalo gak makan ya tidur enak banget hehehe enak banget ya enggak kemudian ini ada apartemen gedung-gedungnya nah disini ada pabrik plastik ini pabrik plastik oke ada ini yang bisa kemudian ada pabrik karet pabrik ada pabrik gula oke kita bikin ini selain itu ada pabrik kertas ada pabrik es krim ini kesukaan kita harus bikin es krim yang banyak tapi tadi kan ada pesenan ini jadi aku gak pake buat ini satunya kemudian ada pabrik kue pastri ini enak-enak banget ini kemarin aku bikin emm resep mupin ya mupin kalo disini jadi dia butuh satu telur tiga gula sama gandum kalo ini ada brownies brownies coklat kemudian ada cupcake juga hampir kayak mupin ini kue mangkuk ada donut kemudian kue keju kue jahe madu pie jeruk nipis makaron kelapa pokoknya enak-enak banget jadi berasa pengen makan gitu nah kalo ini restoran Asia jadi aku punya restoran Asia ini ada sushi gulung sushi lobster udang salad udang rumput laut karena ini aku persedianya banyak jadi aku mau bikin ini juga kemudian ada pabrik perabotan ada sopa kasur kursi dan meja selain itu ada pabrik cemilan ini cemilan enak-enak banget ya kalo ini bener bisa ambil langsung disini kalo lagi lapar kemudian ada pabrik penjahit kita bikin topi kemudian ini pabrik tekstil selain itu ada pabrik permen apa yang bisa kita buat ada pabrik pengolahan susu dan disini ada restoran cepat saji juga ya ini bahan-bahan yang harus ada ketika kita membuat pesanan nah ini tokoh roti tadi oh ada yang baru nih oh ya disini aku mau jelasin ini ada ruang kapal jadi kita biasanya ke pulau pergi ke pulau kita pilih pulaunya ini ada peti kayak hadiahnya jadi aku punya pulau rutus jadi bisa ke pulau ini tuh yang didapat itu nanti ada semangka kemudian ada persik dan ada krem selain itu ada pulau olivia ini pulau olivia kita bisa dapat anggur disana jahitun sama jeruk nipis jadi baru ada dua pulau yang aku punya so karena kita butuh yang ini aja lengkap kapal jadi bisa langsung dikirim dengan koin 100 ini atau kita tambahkan pakai batangan emas datangan next kita balik lagi ke kota ini pesanannya udah selesai kirim dan biasanya tuh ada target ya kalau untuk permainan tonsip ini biasanya kita ada target coba ini belum ada ada event gitu biasanya di sini kita mau berkunjung ke kebun binatang nah jadi ini dia kebun binatang jadi ini depannya lumayan banyak pengunjung ya oke kita masuk ke kebun binatang di sini ada restoran cepat saji bar cemila kemudian ada bioskop juga jadi biar gak bosen oke ini dia ada gorila nah ini adalah gorila ini sebenernya aku udah banyak binatang-binatang baru nah ini jadi dikirim jadi dikirim binatang welcome loli ini pekerjaannya sudah bisa kita kerjakan oke kita akan isi dengan namanya anggara ya kita tunggu ya loli tadaaa kecil banget oke yang ini kita loli oke kemudian ini udah anggota kita punya anggota baru namanya Oto Oto lucu-lucu ya namanya ada loh lihat Oto ini aku main game di samping aku ada adek aku jadi dia biasa memperhatikan ya emang namanya lucu deh oke jadi mereka juga butuh makan mereka juga kelaparan nah ini ada pesanan makanannya kita kasih berikan mereka juga pengen makan yang lezat-lezat oke di sini kita punya anggota baru namanya Alfie iya anggota baru anjing laut namanya Alfie wow kita ada petri thank you selain itu kita ada muskok kalau muskok ini di sini di bukunya bisa dibaca muskok terlihat lebih besar dari yang ukuran sebenarnya berkat bulunya yang tebal bulu tebal itu membuatnya tetap hangat meski dalam keadaan yang sangat tingin dan memungkinkan hewan ini tidur dalam cuaca bersalju semudah tidur menggunakan bantal yang lembut jadi aku juga belum tahu ini hewan apa mungkin biasanya kita tonton di kartun yang seperti ini namanya Lula halo Lula welcome to your home to your home Yalah kita juga mau ada anggota baru dari Harimau siapa namanya kuanita halo kuanita halo kuanita nah oke sudah banyak anggota baru di kebun minatal ini dan banyak pesanan makanan juga kita balik lagi ke rumah oke guys jadi buat ngecek di kebun minatang itu lagi butuh makanan apa kita bisa yang ada tanda panah checklistnya oh sorry yang ada di info maksudnya udah lama banget gemuka ini jadi agak lupa nah jadi mereka itu membutuhkan ini 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 nah kalau kayak gini biasanya udah tersedia kalau yang masih merah ini belum tersedia dan butuh kita sediakan oke kita balik lagi ke pesanan helikopter dulu karena lagi gak ada event kita ngapain lagi ya nah sebentar kalender acara jadi festival permen karet akan dimulai 23 jam 28 menit lagi lagi ya ada mesin bola ada mulai mesin bola permen oke kita fokus ke kereta ya guys semoga pesanannya udah oh ini belum pesanannya belum jadi ini tuh lahan yang bakalan aku beli nantinya yang harus dibeli nah sampai sini kita lihat pemandangannya oh iya disini tuh ada yang lagi panjat tebing panjat tebing tuh panjat tebing tuh namanya siapa ya yang panjat tebing ini kita lihat ya dia mau memanjat tebing oke semangat 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 cepet banget ya guys dan akhirnya sampai di puncak wow keren halo keren banget guys jadi ada yang panjat tebing juga kita mau lihat pemandangannya pemandangannya tuh indah banget seperti ini dia pemandangannya tapi kita nggak bisa lihat kesana ya karena ini lahan belum dibeli beli cepet masih butuh banyak waktu dan ini ada wow ada laut ya indah banget sih kalau diperkecil mungkin ini kapal yang aku kirim tadi ya dan ini pulau-pulau yang aku suruh kesitu kayaknya jadi luas banget ini lahannya luas banget oke aku mau fokus ke helikomter dia butuh burger satu oke burger satu belum dapat ganti kita kirim kemudian kemudian pesanan yang ini tadi minta okeju ya ini empat burger juga kalau ini kayaknya agak susah ya coba kita cek apakah pesanan ini sudah ada oke oke ada burrito burrito susi gulung dan burrito burrito susi gulung oke burrito ada susi gulung dia butuh susi gulung oh susi gulung nggak ada guys oke kita hapus kesanannya jadi kalau nggak ada dan lumayan lama mending di hapus aja dan kita sama naik kita cek ini tomat sama kapas tomat 9 kapas ini kapasnya belum ada ya yang dibutuhkan tadi kapas dan tomat jadi waktu payan nenek itu 2 jam lama juga ya tapi yaudahlah kita tenang kapas teman ini ya kamu mau main game ini deh enggak nih mau nyobain nggak nih pesanannya banyak banget ini mau nobi legend kamu mau main nobi legend oke tapi nanti ya setelah kita selesaikan pesanan dulu oke oke silahkan oke 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 jadu kita butuh menanam jadu tanan-tanan jagung tanan-tanan jagung gitu ubi itu gimana nyanyinya tuh minta mantap suka banget banget pindah di sini jadi vlog kali ini jadi vlog kali ini bukan vlog ya jadi video kali ini tuh kita main game aja dulu ini game kita panen dulu nih semuanya kita tanam yang belum ada strawberry oke kita tanam strawberry terus mau tanam apa lagi deh ada tomat ada kentang ada pinus ada coklat coklat kayaknya udah ada di coklat oh bunga mana oh mawar oke kita tanam mawar kita bikin makanan lagi terus kita kasih makan apa lagi nih ini oke kita panen lebah 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 kita kasih makan juga dong kita kasih makan lebar kita kasih makan lebar kita kasih makan lebar tuh jadi mereka tuh makannya diemberin deh diambilin hahaha ayam oke ayam lebar sampai dikasi dikasih makan ayam kasihan banget ayam sorry buat kita ambil kita kasih makan ayam hahahaha kemana lagi kita jadi disini tuh gamenya bisa sambung ke facebook juga dan ini teman-teman yang ada di game aku jadi kita bisa kirim hadiah gitu cari teman atau teman baru kalau ada tanda panah ini tandanya tuh udah ada yang bisa dikasih dia dia butuh ini namanya roti kentang roti kentang belum ada kalau untuk pesanan pesawat ini kadang susah banget permintaannya padahal ini buat dari kereta sih deh soalnya dia butuh satu butuh jagung yang banyak jadi kita harus menanam jagung yang banyak kita tanam dulu kita 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 biarin aja kita butuh gula ini ada pasar kalau itu kekurangan sesuatu bisa dari sini ini harga-harganya terus ini ada laboratorium ada lab ini bisa mempercepat mempercepat kalau ini itu mempercepat panen kalau ini hasil dua kali lipat pertanian kalau kita klik ini koin dua kali lipat dua kali lipat dan kalau ini pasar yang ramai ini jadi bisa disesuaikan aja kita bikin ini aja ini 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 jadi disini tuh ada yang lagi lagi santai oh iya aku punya kolam berang-berang nah ini dia kalau mereka udah kenyangan kita kasih makan dulu ini barang-barangnya dan ini pakan bebek kita belum punya pakan bebek kalau disini ada aktivitas ada yang ada yang juara memancing mungkin ya kan disini taman disini ada taman jadi ini kota yang aku buat dari awal permainan sampai sekarang ada tempat 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 ada ada yang sedang berolahraga ada pak kurir kantor pos kemudian ini juga ada roller coaster dan disini juga ada stadion tempat kalau disini kalau disini rumah mode selalu rame karena banyak mode baju-baju terbaru ya anggap aja seperti itu ada kolam renang lahan air untuk anak-anak dan ini tempat studio film karena aku punya lahannya kecil jadi semuanya tuh berdempetan gitu semoga bisa labeling lahan nah seperti ini aku mau fokusin memperbanyak lumbung kalau ini butuh satu lagi ini juga butuh satu lagi itu didapat dari kereta kita panen dulu jadungnya coba kita lihat coba kita lihat butuh satu lagi dan kita tanam lagi terima kasih kita butuh apa yang Hai tempat jadi satu-satu 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 1 jam guys masih lama kalau gitu kita kasih makan bebek dulu dan disini tuh udah ada pabrik baru namanya pabrik parfum dan yang harus dibayar itu 130.000 kita cek koinnya 130.000 udah cukup sini kayak kita beli aja kita cari lahan dulu ya kayaknya kita bakalan taruh pabrik parfum di sini jadi pabriknya itu akan tersedia dua hari 13 jam kita keras cek pabrik semuanya apakah sudah berproduksi Sudah melakukan produksi maksudnya dan ini pulang kekuarannya kita bikin bergerak kita bikin bergerak otah tip Biasanya sih suka ada event, tapi kebetulan pas aku buka game ini eventnya lagi gak ada sayang banget sih ini jadi lumayan bingung sih mau ngapain juga selain nunggu pesanan kereta, ini satu lagi butuh keju, kemudian jagung juga butuh satu, dan ini juga butuh satu satu-satu nah ini dia jagungnya depan kita tanam apa ya tumpang aja siap, ntar kita panen dulu yang ini tadi itu kebun bronis 2 coba ya kita lihat ya ini bronis ada butuh ini satu ada kita bikin bronis kayaknya sih kita harus panen dulu semuanya pohon pinus ya kita gak ada pohon pinus apa itu pohon pinus ya pohon pinus deh jadi kita bakalan panen dulu hasil dari semua pabriknya dan kalau ada yang banyak bronisnya kita bakalan jual oke kita coba jual disini di lumbu jadi kalau dijual 21 kita dapet koin segini oke kita jual kalau makanan yang udah yang paling banyak itu kita jual madu apalagi yang harus dijual kayaknya ini kerang sama rumput lautan ini dia jeruk nipis karena banyak kita jual ini masih banyak karena masih lama kita hapus dulu pesanannya kita hapus aja pesanannya kita hapus selamat menikmati kita hapus oh ya jadi disini tuh ada prestasi ini aku mau tunjukin dulu mobilnya ini ada nama kota ini ada pesanan yang sudah terisi kereta terkirim pesawat kapal dikirim kemudian produksi juga disini juga ada prestasi nah ini kita udah kumpulkan 300 unit bulu lembut kita yang bakal dapat imbalan ini tadi aku lupa cek prestasinya itu kita juga udah kumpulkan satu kompon 1100 strip bakon kita akan dapat jadi udah banyak banget yang udah aku kumpulkan tapi lupa aku ambil Rion kalau untuk jutaan industri bangun 18 pabrik itu yang selesai jadi aku punya 18 16 pabrik nah ini masih banyak target-targetnya kemudian arsitek utama membelanjakan seribu seribu 1.500.000 koin untuk pembangun kota ini udah udah tercapai kalau jamur ini belum nih kayaknya baru ini jamur harus dicari tahu dimana jamur nanti kita bakal lanjut lagi kalau pesanan disini itu udah udah muncul yang baru-baru dan siap kirim kayaknya disini pesanannya udah banyak yang full kita kirim aja udah 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 banyak pesanan yang siap dikirim oke kita kirim kereta juga kita kirim karena udah ada pesanannya dan ini biasanya kan ada event buat kereta tapi ini belum ada jadi langsung aja kereta pertama yang ke Jakarta udah sampai ya dan ini keretanya ke Yogyakarta kita kirim kemana ya Oh ini pengiriman ke Tanggerang untuk kereta Yogyakarta kembali dalam 4 jam 2 menit ya kemudian dari tanggerang itu kita kita ambil pesanan dulu tadi udah ada pesanan kereta baru kita bikin pakan sapi ini kan pesanannya susu udah semua oke siap kirim kembali dulu untuk yang tanggerang tadi 3 jam 48 menit kembalinya dan ini kirim ke Stokholm Stokholm gimana itu ya bacanya kembali dalam 4 jam 11 menit oke kalau dipercepat sayang dolarnya kita kirim pesanan helikopter lagi kita bikin pakan domba telurnya udah panen kita ambil masih banyak pesanan helikopter jadi aku tuh sebenarnya jarang banget main game dan ini baru aku buka lagi gamenya karena ya lumayan pengen hiburan gitu dan dirumah aja selain dari YouTube bantung YouTube referensi jadi aku main game lagi ini game lama banget mungkin orang-orang udah pada banyak game yang baru ini pesanannya masih ada tiga yang kita harus kirim tadi aku mau cari pesanannya adanya dimana ya pabriknya kadang suka lupa gitu kalau pesanannya tuh di pabrik di pabrik apa karena udah lama banget di sini juga nggak ada di sini nggak ada kita restoran cepat saji all ini tapi masih kekurangan bahan kita hapus aja biar ganti yang lain kita bikin burit jadi satu game ini tuh banyak banget build up banyak kegiatannya ya dari mengirim pesanan warga ku terus harus panen lada harus ada restoran cepat saji yang harus diproduksi pabrik jadi lumayan menghibur dan gambarnya tuh bagus banget menurut aku jadi hiburan juga aku punya kotak sendiri ini pesanan helikopternya ternyata ke pabrik buat karyawan pabrik gitu pabrik tekstil kita tungguin lagi karena masih ada yang harus dikirim nah ini ada satu lagi kirim oke aku sambil ngobrol aja di sini tuh sore hari jadi aku lagi luang waktunya makanya aku main game hmm kita panen lagi bunga kapasnya oke panen juga pohon pinus sama wortel karena tadi ada pesanan jagung banyak ya jadi kita tanam jagung yang banyak ini pabrik tekstil kita bikin ini pabrik karet maksud pabrik karet pabrik plastik oke kita bikin ini juga biasanya kalau udah mulai main game ini aku bakalan sering buka lagi karena kan ini pesanannya udah mulai banyak terus sayang juga kalau nggak dikirim pesanannya sama yang nggak dipanen gitu koinnya jadi sedikit nggak bertambah karena hampir setahun atau 6 bulan kemarin aku nggak buka-buka gamenya ini tuh game dari aku kuliah kalau nggak salah jadi aku nggak pernah hapus game ini oke ini pesanan-pesanan yang diminta warga masih banyak masih banyak jadi ini dia kegiatan aku ketika bosen ngapain dan aku belum bikin video vlog atau tutorial karena keadaan lagi kurang fit jadi aku bikin video game ya sambil tanam tebu kalau yang nontonin game ini sampai selesai ya makasih banget karena mungkin banyak yang nggak tahu juga game ini kayaknya aku udah lama banget ini main game oke biar cepet nah ini dombanya kita cukur lucu aja gitu gulet ada pesanan yang bisa dikirim oke mungkin itu pesanan terakhir oh masih ada jadi helikopternya kan checklist tuh jadi masih ada pesanan yang bisa dikirim kalau ngelihat township orang lain tuh kayaknya bagus-bagus gitu kotanya bikin kotanya bisa gitu kalau aku ini ini juga udah susah banget mikirnya harus kayak gimana kotanya dan aku biasanya nungguin event sih karena banyak game-game lain yang seru oke kita sambil tunggu kirim nah kayaknya udah selesai ini di toko itu ada dekorasi bisa diambil atau enggak kemudian ada rumah-rumah ini juga banyak yang belum aku beli karena elahannya sedikit oke peternakan pertanian dan pabrik ini ada pabrik makanan bakar belum aku beli koinnya harus 115 ya kalau ini belum terbuka karena udah ada jadi aku rekomendasikan game ini tuh buat orang-orang yang bener-bener waktu luangnya tuh banyak oke kayaknya cukup dulu karena belum ada pesanan lagi yang harus dikirim kereta juga masih lama so thank you for watching and always support my channel don't forget to like, comment, and subscribe and I hope you share my channel gomowo gomowo gamsameda terimakasih bye bye do chs selamat menikmati